Halo, ketemu lagi dengan nama Amerika di sini, Mia again. Kali ini aku mau reaction videonya Boy William sama Ayu Ting Ting. Lagi, lagi dan lagi dong. Kita senang karena lagi viral, lagi trending pasangan berdua ini. Boy William dan Ayu Ting Ting seperti Tom and Jerry. Setuju nggak? Kita langsung saja lihat seperti apa sih sebenarnya. Oke, kali ini kita main jameet bareng sama Boy William. Jameet itu jawaban mepet teman-teman. Jadi Ayu akan memberi pertanyaan ke Boy William. Perhatian. Mencintai atau dicintai? Mencintai. LDR atau beda agama? Mikir dulu. Dan nama? LDR. Hot atau film? Host. Host lah. Orang kerjanya itu kan? Jujur menyakitkan atau bohong? Jujur menyakitkan. Bohong demi kebaikan? Berbohong demi kebaikan. Berubah masa lalu atau menginci patensan? Berubah masa lalu. Eh, enggak enggak enggak. Nginci masing depan. Balikan sama mantan atau teman lama? Balikan sama mantan atau teman lama jadi pancari? Lu ya, ini lu yang ditanya. Lu ya, lu ya. Lu pengen tahu hati gue masih ada sama mantan atau gue mau sama lu? Gue tahu. Lu suka sama gue. Lu juga ges. Awas di-edit lu ya. Awas di-edit. Eh, teman-teman jadi pacar deh. Gue mau lihat lagi. Lihat mulai. Awww, banyak korosan. Berbinar gitu. Bisa dikiniin. Gue enggak bisa nih. Lu kirim. Berbisnis dengan keluarga atau berbisnis dengan teman? Nah, sama keluarga. TV atau YouTube? YouTube. Boy William. Oke, ini jamnya udah selesai. Gue udah capek. Ntar alesannya lu kirim aja ya. Tadi yang pertama, cantik atau perhatian? Kenapa kamu memilih perhatian? Karena cantik pudar. Tapi gue boleh, mantan-mantannya tapi kayaknya. Nah, ini penjelasannya ya dari setiap jalan-jalan. Kalau bisa gue dapat dua cantik dan perhatian, kenapa enggak? Kalau tandanya nih. Besenangnya di dalam hati. Ini gue buat tandanya nih. Perbandingan gue sama lagi ya. Aduh, si Ayu mah mengibaratkan gitu. Gukil. Ini perbandingan nih. Ya kan, lu bilang gak cantik. Ya kan, kalau Rahgil ini kan unik. Tapi kalau... Tapi kalau... Tapi kayak gitu. Dia mah kali bikin peruntamanannya Ayu. Yang jelas diranya Ayu cantik. Coba, ini gue tau jawabannya nih. Ayu, cantik atau perhatian? Tadi kan lu pilih perhatian. Berarti kalau kayak Rahgil sama gue. Gue cantik. Ini pilihan ya. Enggak mudah sih ya. Mau langsung pilih Ayu. Tempuk Ayu ini air kaya. Lagi yang kaya. Udah, Rihal kecil dari ujung rambut. Kalau bisa, kuku kaki lu sampai dipotongin. Oh, pernah mikir. Ya udah, kalau gitu cantik aja deh. Kaki-kaki yang cantik aja. Yang berarti. Si Ayu nampak. Kek maksimal. Gak dengar. Gudi Allah. Ya iyalah kalau kembangnya gitu ya. Mending milih kukit Ayu. Ya gue gak tau sampai kaki kuku segala lu. Potong-potong. Iya lu berarti ya. Berarti lu tampang juga harus ada. Berarti. Eh gue gak munafik coy nih. Gue mau kenalan ya sama lu nih misalnya. Gue satu lupa dulu dong dari awal. Ya gak munafik sih. Abis itu baru kita lihat dong. Tadi yang lu masih bilang fisik ya. Fisik. Baca. Fisik. Oke gue tanya. Lu lihat fisik ya? Gue tanya. Kalau gue nih. Kalau dia sayang sama anak gue. Dia cinta sama keluarga 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 gue. Kamu jawab. Yo jalanin. Yang penting sayang sama anaknya. Sayang sama keluarga. Cinta sama. Ayo. Kalau misalnya kita jalanin dulu nih. Jalanin namanya berteman apa sih? Oke. Ya masih ada ya. Kayak gini zaman sekarang. Ya pasti lah ya masih ada. Tapi banyak-banyak juga yang liat gantengnya aja gitu kan, gak taunya nyakitin, ngapain coba ya. Ayu kesenangan karena bisa kasih jawabannya yang bener. Mencintai atau dicintai? Karena kalau dicintai, kita gak bisa mengharapkan dicintai sama orang. Ini jawabannya. Diplomatis juga ya. Orang itu bisa tiba-tiba berhenti mencintai kita, bener gak? Tapi kalau kita mencintai orang, itu artinya kita masih punya hati, dan hati ini kita masih berfungsi. Tapi kalau dia gak mencintai, itu gak apa-apa. Ya, beda-beda sih ya setiap orang. Suami-suami ingin, gak apa-apa gak dicintai, aku aja. Aduh, batik. Batik lu kurus. Batik, batik. Lu maunya apa? Kalau aku untuk sekarang. Nih, kalau Ayu nih. Oke, terus lu gak mencintai itu orang? Gak apa-apa, itu akan tumbuh dengan sendiri. Gak bisa. Bagi Ayu, gak apa-apa. Cinta bisa tumbuh dengan sendiri. Ya ada beberapa orang yang menjalani kehidupan seperti itu ya. Awalnya gak cinta. Kalau pasangannya itu yang lebih mencintai kita. Gak apa-apa kalau dia bisa mencintai, itu bisa bikin gua bahagia. Kalau lu kan gak bisa. Lunya maunya mencintai. Jadi dengan harapan bahwa cinta itu bisa tumbuh dengan sendiri. Ya sama juga dong, berarti kalau misalnya dia gak cinta, juga gak apa-apa. Tapi kejadian kok. Jadi intinya apa kita berantem? Ya salah! Ya itu ngapain berantem? Komen Jerry kali ya. Emang begini nih ya sama Ayu Tingting? Oh, so sweet banget. Gini gak trending gimana coba. Kenapa lu milik LBR atau beda agama? LBR atau beda agama? Wah, gua karena beda agama susah yuk. Susah kan? Iya. Agama susah. Bisa-bisa agak. Itu rananya udah privasi banget ya. Jadi ya lebih baik kita milih yang pasti-pasti aja ya. Apalagi kan kita di Indonesia ya. Kalau tinggal di Indonesia beda kayak aku yang tinggal di Amerika sekarang. Di sini kan lebih bisa menerima perbedaan itu. Agama gak terlalu jadikan masalah gitu kan. Kalau di Indonesia kita masih memegang prinsip sebaiknya menikah dengan dan ya satu agama ya. Biar lebih mudah gitu kan. Kalau di agama, di agama kuning. Iya kan? Nih kalau alasannya ya. Ya tadi aku bilang setiap keimanan kan beda-beda. Jadi tergantung bagaimana kita mengimaninya ya, meyakininya. Ada juga orang yang menjalaninya meskipun udah tau tapi-tapi jalan. Kalau dia mau alas, gue mau ini kaya bareng. Kalau gue mau kaya bareng, ya iya sih boleh-boleh juga. Iya bakalan. Tapi kita gak tau kan ya. Sekarang kelihatan seperti ini. Perhatian. Ya boy perhatian. Karena dia sama orang-orang sekelilingnya perhatian. Sama teman-teman. Kayaknya ini merupakan salah satu perlindungan. Tuh, orang tepia lo pencepuk tangan di atas boy. Karena dia tau lu kayak gimana. Karena boy ternyata orangnya perhatian gitu. Tidak boy lu sama gue aja kaya bareng. Lagi, diulang lagi ya masih Ayu. Sama aku aja biar kita kaya bareng. Ayaklah kalian berdua punya pesona gitu. Sekarang pilih efisien aja lah yuk. Bener gak? Hidup udah rumi. Cari yang efisien. Kalian setuju gak kalau Ayu sama boy? Ya kalau film kaya banyak pemain film yang jago dari gue juga. Ya mereka beda agama sih. Ya samalah kayak Victor ya. Berarti kamu sekarang us udah berapa tahun? Tapi... Ya jodoh ada yang mau. Ya ngobrol sama orang terus. Gak setiap hari ketemu orang. Dari awal-awal kita. Dulu ada acara. Terus satu acara. Acara off air nih. Si Ayu Bang. Acara tadi kita ajar. Kita bantai. Iya. Ini cerita pengalamannya mereka waktu awal-awal meliti karir ya. Makanya kenapa mereka itu erat banget ya bersama-sama. Ya aku bayang ya. Dia cuma silahkan. Silahkan. Dia cuma gitu aja ayu bacain. Beneran tuh sama. Kita terdiri di stage itu dari sore sampai tengah malam. Uh gila dari segerusan kita ke malam dia namanya kerja. Saat itu mereka belum seberkenal sekarang. Dan emang kita siapa yuk? Bener, bener. Nobody know. Yes exactly. Mau milih job gimana? Ya no choice. Dapet ditawarin satu job aja udah bersyukur banget. Ya udah seneng banget. Makanya kenapa mereka berdua tuh. Oksi aja gak ada. Pertemanannya itu yang asap banget. Yang karib banget. Kalau bilang eh tomen Jerry ya emang iya. Karena mereka ngalami sama-sama. Apa diputusin? Kenapa lo milih? Diputusin. Dia pilihnya diputusin ya boy. Ya kalau gue harus dipilih mendingan diputusin aja gak apa-apa. Karena gue tau diri gue sendiri. Gue tau gue orangnya bisa recover. Bisa move on. Karena dia tau ya. Dia bisa survive dengan situasi. Iya misalnya diputusin. Ya aku pikir gentle sih laki-laki. Kayak gini. Kenapa? Ya kalau ada masalah langsungnya gue putusin. Kayak pertemanan. Apalagi dia udah berbuat kesalahan. Pasti gue langsung putusin. Iya kalau Ayu mati the point ya. Tapi ya iya sih. Enggak apa-apa lain. Enggak apa-apa lain. Iya. Doink, doink, doink. Oh. Uuuuh. Kalau mereka. Kalau mereka saling panggung. Jangan nyanyi mulu gue. Tapi kalau jamnya udah. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Tidak berat. Nyanyi dong. Dia nyanyi aja. Ayo. Ayu. Jangan kemurusin. Jujur menyakitkan. Kenapa nih? Oh, lo mah tadi milih bohong demi. Jampu. Ini pertanyaan berikutnya. Bohong kan. Kita gak usah ngebohongin gimana. Iya. Tapi gimana? Emang boy kayak gitu kan ya. Kadang-kadang dia suka nyanyi. Gitu kan. Bersenang berumpasnya minta. Bohong kecil tuh kayak gimana ya. Cii ya. Ini pertanyaan berikutnya. Contoh. Kenanya gue. Hari ini gue catikin. Wah. Ya keren sih ya. Kalau aku lihat ini ya. Si Ayu mah gigit-gigit jari. Apa kayak kuku gitu. Kayak suamiku. Iya. Karena kadang-kadang kita harus ngebohong demi kebaikan. Jangan nyakitkan hati orang. Ya terkadang. Ya kita gak membenarkan. Berbohong itu baik ya. Tapi terkadang. Kalau kita gak ada pilihan lain. Ya. Ya bener kata dia ya. Bohong tipis-tipis gitu ya. Wah. Cici. Cici. Wah lu bayar lu ntar 1M sama 2. Wah lu lihat lu panjang. Wah lu panjang. Wah lu lancar. Bapak. Kenapa lu? Kenapa lu? Kenapa lu? Saya berubah masa lalu apa ngintip? Masa depan. Gue kayaknya ngintip masa depan. Kenapa? Gue pengen. Ini susah loh pertanyaan yang ini. Beneran ya. Kalau misalnya ada kusip. Ayu sama. Ntar takdir gue di hari ini berubah. Boi jadian. Ya dong. Pasti. Pasti dimana-mana trending ya. Karena. Kalau gue hidup. Ya tau sendiri lah ya. Kalau gue ngintip gue udah koit. Temen tapi berserak. Temen jadi cincang gimana? 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 Siapa gue udah mati. Cai. Wah lu mah. Serem ya omong dia mah. Ya kalau begitu gimana? Ya pertanyaannya gitu. Kamu mau ngintip masa depan. Kan dia seru milih. Enggak. Ma tau ayo. Ayu gak mau. Kalau gue dua-duanya enggak. Karena gue akan menjalani. Kalau dia lebih mau memilih. Ya isi gue yang aja. Jalanin aja apa yang ada depan mata. Masa lalu, Masa lalu, Sebagai pelajaran. Masa depan sesuatu yang akan. Lu ga fair, Yuk. Lu bikin pertanyaan buat artis-artis. Suruh jawab, Eh! Dia tidak mau jawab. Ini acara-acara siapa gue nanya? Ini acara lu. Tiga-acara siapa? Dia gak mau jawab. Buat artis satu. Boi-nya. Balikan sama mantan atau temen lama jadi paca. Ini jujur dong lu. Jangan jadi paca. Cih ci, ci, ci. Temen lama jadi paca. Kenapa lu miliknya gitu? Cik ayo jemberut. Gemba sih pengen tau tapi. Si Boy juga gak mau kawan. Emang pertanyaannya yang bikin bukan Ayo kan dia, yatimnya kan. Si Boy emang gitu juga. Ya ini alasannya ya. Ya mencoba yang baru maksudnya dulunya temen-temen sekarang jadi pacar. Ada juga kayak gitu kan. Mungkin kita gak tau. Ayo. Salam. Apa itu ya terbahagia banget. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kenapa milik keluarga? Sampai jadi menarik sih jambetnya ya. Jadi kita gak bosan ada jokes-jokesnya. Boy lebih memilih berbisnis dengan keluarga. Ya itu lebih baik sih kalau aku pikir ya. Boy. Ayo gimana? Bener. Lebih enak sama keluarga. Seharusnya ya kalau temen Mayu udah berbisnis. Di sini tuh aku liatnya mereka itu. Tapi bisa juga bisnis. Pertanyaan ini tuh seolah-olah menggali ya. Menggali pikiran mereka berdua. Juga perasaan mereka berdua loh ya. Dan di sini tuh kayak gimana ya. Ada kesempatan dimana kedua belah pihak itu ingin mencari tahu. Atau secara tidak sengaja. Tahu secara tidak langsung. Mengerti apa sih yang ada di pikirannya. Oleh sebelah pihak atau lawan bicara. Baik Ayu maupun. Boy aku pikirin sama-sama. Sama-sama punya pemikiran kayak gitu sih. Ayo bikin acara-acara yang gue ada. UNBW. Dan gue bisa kreatif sendiri. Dan hasilnya gue senang. Ya kreatif juga sih. Ini alasan kenapa Boy memilih Youtube. Dan bagaimana beliau mengembangkan Youtubenya ya. Ternyata mengikuti. Nah orang-orang ini ya. Channel-channelnya ini. Ya kreatif sih. Jadi gue pikir. Waduh ini banyak ya teman-teman. Dan itu. Membuat Boy sampai sekarang kali ya. Aku pernah juga ya berapa kali. Ya aku suka juga sih Nebeng Boy. Keren sih kalau menurut aku. Aku senang aku nonton itu juga. Dream Sweet Boy. Itu juga keren. Dia punya. Dia kreatif sih ya. Waduh. Gila views gue banyak banget. Sayang banget gue Nebeng Boy terus. Tapi gak ada pemasukan. Gue mulai bikin acara aja. Nebeng Boy gak ada apa-apa apa katanya. Tapi karena Nebeng Boynya di saat itu. Hits. Ya kan banyak orang yang main ke acara itu. Dan viewsnya banyak ya. Gue tetep jalanin aja. Senang juga ya. Kayak gini tuh. Ada pertanyaan kayak gini. Kita jadi tahu cerita-cerita yang belum kita ketahui kan. Boy makasih banyak ya Boy. Udah ngejawab semua. Ah so sweet. Eh banyak sukses ya lagu barunya. Bagus. Eh terima kasih ya. Tukan Ayu juga ya. Mereka berdua tuh kayak. Emang suka banget banget sih. Bagus. Makasih Boy. Bye. Kisman. Ya ampun Tuhan disini tuh kemasin banget gak sih mereka berdua. Aku tuh suka lo nonton Boy sama Ayu. Aku gak tahu kenapa. Ya aku suka aja liat Boy sama Ayu. Kenapa? Karena Boy orangnya pinter ya. Dia smart. Dia pintar. Dia kreatif. Begitu pun juga dengan Ayu. Ayu cantik. Ayu independent women kan. Kemudian pinter gitu kan. Strong women juga. Dan aku suka personality dari kedua belah pihak ya. Kita gak tahu jodoh di tangan Tuhan ya. Tapi ya kita gak tahu ya sebagai teman mereka. Oke bak. Kita gak tahu kalau sebagai pasangan ya. Ya biarkan mereka berdua yang mikir bukan kita. Tapi yang jelas aku suka dengan vlog-vlognya mereka. Apalagi kalau mereka collab. Aku suka. Aku senang dan makanya kenapa aku mereaksi. Kalau aku secara pribadi sih masih pengen ya lihat video-video mereka collab bareng gitu kan. Atau ada games-games lain ya yang seru gitu kan. Siapa tahu bisa dipakai juga buat 17 Agustus-an. Karena kalau kayak Bascom Challenge itu ya kita bisa ganti lah ya. Jangan air es gitu kan. Tapi kalau mau bener-bener tantangan gak apa-apa sih pakai air es gitu kan. Tapi aku pikir aku senang sih nonton video-video mereka collab-collab mereka. Dan aku suka melakukan reaction ya. Karena apa? Karena sekalian aku nonton. Sekalian aku bikin reaction gitu kan. Temen-temen mungkin udah nonton duluan sebelum aku gitu kan. Tapi gak apa-apa lah ya kita nonton. Supaya semakin trending ya semakin naik gitu kan. Infonya mereka berdua. Dan kita tunggu video-video mereka berdua selanjutnya. Jangan lupa untuk pantengin. Aku pasti bikin reaction. Cuman mungkin agak lambat ya. Karena aku kayak sekarang ini kan udah pergantian musim. Dan aku suka camping. Aku suka ikut off-road suami. Aku suka outdoor activities ya. Jadi temen-temen tolong dong hampir lihat video-video aku. Aku belum banyak sih bikin. Aku punya banyak video cuman aku belum edit gitu kan. Jadi aku ngikutin temen-temen dulu. Aku banyakin video-video yang reaction. Nanti aku kasih video-video aku yang lain selang-seling. Oke sampai disini dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.